Gunung merupakan dunia lain yang berbeda dari kehidupan kita sehari-hari. Menyesuaikan diri dengan alam merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam setiap pendakian gunung. Berikut 5 tips agar bisa menyesuaikan diri dengan cepat dalam setiap pendakian. Gunung merupakan dunia lain yang berbeda dari kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita harus menyesuaikan diri agar kita dapat satu dengan alam, agar kita tidak terganggu oleh alam. Gunung merupakan habitat hewan-hewan liar dan kehidupan liar itu sendiri. Mereka adalah tuan rumah daripada gunung tersebut. Ketika kita datang ke gunung, tentunya kita harus menghormati siapa yang punya gunung tersebut. Artinya kita harus menghormati tuan rumah. Dan tuan rumah di gunung adalah hewan-hewan dan juga kehidupan liar yang ada di sana. Bagaimana kita menghormati hewan dan kehidupan liar di sana agar kita dapat menikmati alam, tetapi juga kita tidak mengganggu tuan rumah dan tetap menghormati tuan rumah tersebut, yaitu hewan dan kehidupan liar di sana. Berikut 5 tips. Tips yang pertama, menghormati hewan dan kehidupan liar dari jauh. Ketika kita menghormati hewan ataupun kehidupan liar dari alam tersebut, kita harus melihatnya dari kejauhan. Arturan rule of thumb yang baik, apakah hewan tersebut merasa terganggu dengan kehadiran kita adalah ketika sikap mereka sendiri berubah tidak dengan tiba-tiba. Ketika sikap mereka berubah, artinya mereka terganggu dengan kita. Jadi, ketika kita memperhatikan hewan ataupun unggas-unggas kehidupan liar, kita harus pelan-pelan melihatnya, mendekatinya, dan cukup melihatnya dari jauh. Mengamatinya, menikmatinya dari jauh. Karena ketika mereka masih terganggu, mereka justru pergi sendiri. Itu kalau mereka pergi. Kalau mereka yang mengancam kita atau mereka yang malah menyerang balik kita, kita tidak tahu. Jadi, aturan yang pertama yang wajib adalah memandangnya atau melihatnya dari jauh. Hingga mereka tidak pernah terganggu. Aturan yang kedua, menghindari waktu yang sensitif dan habitat mereka. Bagi beberapa hewan, ada tempat dan waktu yang sensitif. Waktu yang sensitif itu adalah ketika mereka hamil atau misalnya ketika setelah hamil atau waktu-waktu yang lain. Karena ada beberapa hewan yang ketika hamil justru mereka galak atau setelah hamil justru lebih protektif. Jadi, mereka lebih sensitif. Kalau yang habitat, ada beberapa hewan yang merupakan daerah territorial. Artinya, mempunyai daerah territorial setelah sendiri. Ketika bahkan misalnya hewan lain masuk ke daerah mereka, mereka akan merasa terancam. Kalian harus memperhatikan itu. Kalian harus menghindari daerah territorial mereka sehingga hewan tersebut tidak merasa terganggu. Kalau merasa terganggu, mereka justru bisa menyerang balik atau hal-hal yang tidak diinginkan yang lain. Jadi, kalian hindari waktu dan daerah-daerah tertentu. Tips yang ketiga adalah tidak mengambil hewan yang ada di gunung ataupun menyentuhnya. Kenapa kita tidak boleh mengambil atau bahkan menyentuh hewan yang ada di gunung? Yang pastinya, kalau harimau ya oke lah. Kita siapa yang mau sih megang harimau. Tapi ketika hewan-hewan mungkin kalian lihat hewan yang lucu gitu kan ketika di gunung. Kalau ini ibut ya gitu. Nah, ketika kalian melihat hewan-hewan yang imut atau yang tidak biasa yang kalian lihat, jangan pegang ataupun sentuh. Kenapa? Karena ada kemungkinan hewan tersebut mungkin membawa bakteri-bakteri atau virus yang kita tidak duga. Entah virus rabies atau virus yang lainnya kita tidak tahu. Jadi, hindari memegang atau menyentuh karena kita tidak tahu mereka membawa virus apa ataupun bakteri apa. Hindari memegang hewan atau kehidupan dia yang ada. Tips yang keempat. Hindari makanan manusia atau sampah jauh dari hewan. Ketika kita datang ke rumah, tentunya kita tidak ingin membawa sampah kita ke tempat habitat mereka. Sebagai tuan rumah, kita tidak ingin mereka. Maksudnya, hewan tersebut sebagai tuan rumah, kita sebagai tamu, kita datang, kita tidak boleh membawa sampah untuk mengotori rumah hewan tersebut. Jadi, kita harus menghormati tuan rumah dengan tidak mengotorinya. Ketika mereka mengotorinya, bisa jadi mereka terganggu. Mereka akan merasa terancam, kok ini tiba-tiba ada sampah. Ataupun juga efek sampah yang lainnya adalah itu mempengaruhi ekosistem daripada tempat habitat mereka. Itu akan merusak habitat mereka, mereka merasa terganggu, mereka sakit, bisa jadi tidak nyaman, mereka akan pergi. Dan itu justru tidak baik. Kita harus menghormati tuan rumah, kita harus menghormati hewan tersebut. Karena sekali lagi, ketika kita bilang, kita misalnya cerita di gunung gede nih, kita lihat apa? Misalnya di gunung gede kita lihat merah nih, gitu. Ketika kalian lihat merah, tapi kalian buang sampah di habitat mereka, ada kemungkinan, ya kan, merasa terganggu, merahnya tersebut, akhirnya pergi, habitatnya pindah. Kedua kali, kalian datang ke gunung, di tempat yang sama, kalian tidak akan melihat merah, gitu. Jadi kalian bercerita ke teman-teman kalian, ternyata, eh kemarin aku lihat merah kalau di gunung gede. Tapi kalian buang sampah. Dan kalian datang kedua kalinya, merah itu pasti terganggu. Atau merah itu sakit, terus mati, kita tidak tahu. Dan ketika kalian datang, sudah cerita dengan hebohnya, kalian tidak menemukan merah itu, kita sendiri yang merasa tidak enak sama teman kita. Jadi itu kenapa kita tidak boleh membuang sampah di habitat hewan tersebut. Jangan memberi makan hewan dengan makanan manusia. Ketika kita datang ke alam dan kita menemukan hewan, kita jangan memberikan makanan manusia terhadap mereka. Karena ketika kita memberikan makanan manusia terhadap mereka, tidak hanya mereka yang tidak terbiasa dengan makanan manusia, juga jika kita melakukan itu, kita akan mengubah behavior mereka. Kita mengubah sumber makanan mereka. Dan itu mereka akan sekali oke, mungkin yang kedua kali, ketiga kali, akhirnya yang tadinya mereka memakan dari alam, akhirnya mereka mengincar atau berubah makanannya. Akhirnya mereka merubah makanannya menjadi makanan manusia. Dan bahayanya, ketika hewan, liar, berubah behaviornya, menjadi dari tadinya makanan dari alam jadi berubah makanan manusia, bahayanya adalah semua pendaki ketika datang nanti yang diincar itu hewan itu yang makan manusia. Tentu kita tidak ingin kan, tiba-tiba ada monyet obrak abrik, Tentu kita hanya untuk cari makanan. Jadi jangan kasih makanan manusia terhadap hewan liar di gunung. Karena itu kan mengubah kebiasaan cara mereka makan, yang tadinya makan dari alam akan makan dengan makanan manusia. Ketika mereka makan makanan manusia, mereka akan mulai mencari. Artinya mereka mencari, wah pendaki mana nih yang bawa makanan. Kalian lagi enak-enak samit, ketika kalian balik, kalian menemukan tenda kalian. Di obrak abrik oleh hewan yang mereka juga cari makanan. Karena kesalahan kita, rahsi makanan terhadap hewan, hewan yang berubah biaya makanannya, akhirnya mereka merusak tenda mencari makanan kalian. Kalian sudah capek-capek masak, kalian sudah capek-capek bawa makanan. Akhirnya dirusak hanya gara-gara kebiasaan atau yang kalian lakukan ini. Jadi sebenarnya kebiasaan itu kita lakukan sendiri, kita tidak sadar, kalian tuduh hewan yang mengobrak abrik tenda kalian. Jadi itu adalah lima tips bagaimana menghormati hewan, menghormati kehidupan liar, agar kita tetap bisa bersinergi dengan alam. Tips mana yang merupakan favorit kalian, mari kita diskusi di bawah di kolom mental. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.